Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itilisius dimanapun kalian berada Coba kembali bersama Hilya TV Disini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan drop to date mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan drop to date mengenai Ayu Ting Ting Informasi pertama disini datang dari akun Instagram salah satu sahabat dari penggemar Ayu Ting Ting Yang merasa geram atas video yang beredar mengenai Ayu Ting Ting yang selalu dipojokkan Dan disini lokasinya ada di pernikahan Atta dan Aurel Hermansa Yang menjadi viral gara-gara disini ada yang lengket di tembok dan gak disapa dengan keluarga Sultan Andara Disini ada yang lengket di tembok menjuru ke Ayu Ting Ting Dan keluarga Sultan Andara disini Nagita Slavina Mungkin bukan maksud Ayu tidak menyapa atau mendagur Nagita Disini terlihat ya Ayu Ting Ting sudah berada di dalam duluan Dan Nagita baru masuk melalui pintu lobby Dan disini mereka bertemu Memang disini terlihat ya Ayu Ting Ting tidak menyapa begitu pula dengan Nagita Entah apa yang terjadi di antara mereka Tapi klarifikasi yang sudah berlarut lama disini terulang kembali Gara-gara video yang beredar ini di halangan hal layak luas Dan video yang beredar tersebut membuat Ayu Ting Ting semakin dibully oleh para haters pemirsa Karena disini Ayu Ting Ting sangat terpojokkan Karena dengan kata-katanya Viral Ayu Ting Ting ketemu Nagita Slavina di nikahan Atta Halilintar Direpost dari akun Instagram Lambe Turah dan Yuyung Kristol Lego Dan disini juga ada kata-kata yang sangat menyakitkan Tak saling tegur siapa Ini momen pertemuan Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting di pernikahan Atta Aurel Tak saling tegur siapa antara Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina Menjadi heboh Menjadi heboh dan perbincangan ini membuat Ayu Ting Ting semakin terpojok Tak ambil pusing Ayu tak menanggapi apapun tentang yang disebutkan oleh para netizen Disini Ayu Ting Ting hanya memberikan senyuman sinisnya untuk mereka Dan kata-kata ini yang membuat Ayu semakin kuat Tidak masalah jika aku hanya muncul selama 4 detik Karena pada akhirnya akulah yang akan mereka fans ingat setelah aku keluar Semoga Ayu Ting Ting tetap kuat menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Dan tetap menerima dengan tambah apapun yang Allah gariskan dalam kehidupan Ayu Ting Ting Dan disini di salah satu fans Ayu Ting Ting ada yang merasa geram pemirsa Karena tidak terima dengan apa yang sudah diberitakan di media sosial Dari Hefni Gallery 25 Awalnya saya tidak ingin mengubris apapun yang menyangkut yang lagi rame Tapi setelah melihat apa yang tertulis di video part 2 Bahkan saya baca di akun TikTok di part 3 Akan dia munculkan lagi Saya jujur emosi bacanya Karena ternyata yang punya akun memang sengaja ingin menggiring opini publik Agar salah satu pihak dibully se-Indonesia Raya Buat Ananda Yuyung Kristal Lego Saya tidak tahu kamu siapa Kamu asistennya siapa Kamu kerja dengan siapa dan teman siapa Saya tidak tahu Maksud kamu apa membuat semua ini Apakah ini bagian dari marketing kamu yang gak berbobot sama sekali atau tidak Tapi saya kasih tahu Gak akan ada berkah-berkahnya Apa yang kamu dapat di TikTok dari semua ini Ayo Titing punya fans Dan mereka semua marah termasuk saya Banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk dia Pesan saya hati-hati sama dia Orang yang terzolimi Karena ulah kamu sekarang dia jadi bahan bulian Akun 94 juta followers Semoga kamu bisa mempertanggungjawabkan semua kata-kata yang keluar dari mu Mulut followers akun tersebut di akhirat nanti Sehat-sehat ya kamu Begitu tulis salah satu fans Ayo Titing yang merasa geram akan ulah laki-laki berinisial Dia mengunggah video Ayo Titing yang sedang bersandar di tembok Kemudian bertemu dengan Nagita Slavina Sontak Video tersebut menjadi viral dan bahan gunjingan semua netizen yang benci akan Ayo Titing Padahal Ayo Titing tidak berbicara apa-apa Dia hanya berdiri dan mungkin hanya menjaga perasaan karena banyak orang Jadi Ayo Titing hanya terdiam di pojokan dekat Dia sudah lihat Di poheaveni galeri mungkin hanya ingin si laki-laki berinisial Ya tidak menyebabkan video yang membuat seseorang menjadi tersudut dan menjadi bullying Karena disini ada seseorang yang harus dipertanggungjawabkan Karena semua itu sudah berlalu sangat lama ya Jadi tidak perlu diukit bahkan disebar ke semua media sosial Disini juga ada pesan pedas untuk laki-laki berinisial Tersebut dari Rahmah09 Mas semoga berkah ya dan semoga keluarga anda dan diri anda dijauhkan dari hukum karma Amin Di sini para fans Ayo Titing sangat geram Dengan video yang tersebar di media sosial tersebut Dari Ayurahayu04 yang kayak gini emang harus banget dilaporin Karena dia ngerekam diam-diam Entah diam-diam tanpa disengaja atau emang udah direncanakan Hei yei ini tindak kejahatan Kamu ngerekam kayak gini dan bikin salah satu pihaknya dibully Dibully habis-habisan Ayo boleh aja diam tapi masih ada Allah yang bakal balas kamu Tolong banget ya ini mom Ayo Titing di proses Dari I Love Lee 92 bertahun-tahun Ayo dihantam dengan fitnah hinaan sumpah serapah dan keci mati para pembenci Tapi kalah dengan mengadakan tangan orang tua yang berdoa demi anak perempuannya yang menjadi tulang punggung keluarga Makanya sampai detik ini gak ada yang bisa menghancurkan kalian seorang Ayo Titing Love you Ayo Titing Tulis Ayo Lovers di akun Instagram Dari Kalista Dewi Shok Terlepas benar atau tidaknya pemberitaan terkesan memang semua berniat menjatuhkan Ayo Tapi doaku untuk Ayo semoga Allah angkat derajatnya Dan menjadikan one thing lebih baik dan lebih kuat lagi Kemudian dari Siti Nafisa Kedih banget sampainya segar hati Dengar berita yang lagi rame Semoga Allah memberi Ayo kesabaran Mengangkat derajat Ayo sekeluarga Amin Terima kasih doanya Siti Nafisa Untuk Ayo Titing dan keluarga Semoga bisa dihijabah oleh Allah SWT Dari liat tidak berbah sedih Pokoknya akan berakhirnya ya Allah Insya Allah Jika Allah berkandang besok pun Dari Riza 5168 Sedih aku juga ya Allah Dari kemarin hati sakit Padahal aku bukan siapa-siapanya Ayo Mau bela juga malah kita yang diserang Kulis Riza di akun Instagram Gak tahu mau sampai kapan Seterwati Ayunya terlalu diam Jadi mereka tambah berani Cetus seterwati membalas komentar Salah satu sahabat Kemudian dari Neni Yuliani Sabar min Idola kita santui Jadi fansnya juga harus santui Tulis Neni Yuliani di komentarnya Kita doakan ya Semoga Ayo Titing kuat Tabah menerima cobaan dan hinaan Yang menerpat dirinya saat ini Semoga Allah mengangkat derajatnya Ke yang lebih tinggi lagi Dan semoga semua yang diinginkan Dan didoakan Ayo Titing Dapat digaburkan oleh Allah SWT Padahal masalah ini sudah berlarut sangat lama Dan Ayo juga pernah mengklarifikasi Begitu juga dengan Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina Yang sudah mengklarifikasi masalah ini Bahwa mereka masih baik-baik saja Tapi sayangnya disini netizen menggoreng-goreng Terus masalah yang ada Jadi timbulnya Ayo lah yang dibuli Disini merupakan cuplikan sedikit Kalu kekasih Ayo Titing Mengenai masalah yang telah bergulir bertahun-tahun Dan disini juga ada Nagita dan Raffi Ahmad Juga memberikan komentarnya ya Bahwa masalah ini sudah selesai Antara Ayo dan Raffi Tidak ada hubungan apa-apa Hanya sebatas kerja saja Ya fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan Sampai mampu merenggangkan tali silaturrahmi Disini merupakan cuplikan Ayo Tinting Suruh mengklarifikasi ke Raffi Dan Nagitanya langsung Dan disini Raffi juga mengatakan Bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa Hanya sebatas teman kerja Hanya bisa merapiknya Hanya sayang puluh ya di cincang soalnya Tanya Raffi Ini doakan semoga apa yang netizen bilang dapat menjadi pelajaran bagi mereka Sukar seterus Ayo Tinting Dan selalu memberikan yang terbaik untuk Ayo Mimin doakan semoga masalah ini cepat selesai dan cepat kelar Dan semoga kita semua bisa beraktifitas seperti semula lagi ya Oke sahabat Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Dan terhadap today mengenai Ayo Tinting Semoga Ayo Tinting selalu sehat Dan selalu tambah menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya Semoga derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah dan semakin soleha Selamat malam Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax